Intro DPRD Kabupaten Moro Jambi terima kunjungan tim koordinasi dan supervisi KPK Republik Indonesia pada Jumat siang. Kedatangan tim koordinasi dan supervisi KPK Republik Indonesia ke DPRD Kabupaten Moro Jambi ini disambut hangat Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi Salmah Mahir beserta anggota DPRD lainnya. Kegiatan dipusatkan di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Moro Jambi berlangsung secara terbuka dan lancar. Dikatakan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia Ardiansah M. Nasution yang akrab di Sapa Coki ini, kedatangannya ke kantor DPRD Kabupaten Moro Jambi merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan pada bulan November lalu di Jakarta. Yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia dan seluruh Ketua DPRD tanpa diwakilkan. Yang mana dalam pertemuan tersebut dilakukan penanda tanganan komitmen pencegahan dan integrasi korupsi. Yang juga dihadiri oleh Kapolda, Kejaksaan, dan pejabat lainnya. Selanjutnya ia juga mengingatkan untuk berhati-hati dengan gratifikasi khususnya bagi para ASN. Dan mengingatkan untuk anggota DPRD agar tidak ikut-ikutan bermain proyek, karena itu jelas menyalahi aturan yang ada. Serta bersama-sama saling mengawasi kondisi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi, Salmah Mahir, mengaku sangat terkesan atas kunjungan dari tim KPK ke DPRD Kabupaten Moro Jambi. Dan sangat mengapresiasi sekali dengan saran dan masukan yang telah diberikan oleh tim KPK Republik Indonesia yang sangat baik dan membangun. Sekitar jam 2 ke DPR, Kabupaten Moro Jambi. Saya sangat terkesan sekali dengan Pak Coki, dia mengatakan terus terang hati-hati DPR, semuanya memang harus hati-hati, apalagi terkait dengan gratifikasi ini. Nah, dalam kesempatan ini kami sebagai anggota DPR, Ketua DPR, Pimpinan DPR, memang sering juga menyampaikan kepada anggota DPR. Kita selalu hati-hati, karena apa? Karena kita sama-sama lihat ini di Indonesia mungkin ratusan ya, kepala-kepala daerah yang kena OTT. Jadi mudah-mudahan jangan sampai ke diri kita. Nah, ini harapan kita semua, tadi pengawasan, budgeting, dan sebagainya itu sudah disampaikan oleh Pak Coki kepada kita semua. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!